Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian Si Silverman yang terus berjuang jadi Iconic Man Jadi Sebenernya gue Tadinya belum mau bahas ini, tapi baik teman-teman Yang DM untuk bahas ini teman-teman ya Tentang Eropa Super League Yang mana pasti kalian udah pada tau Bahwasannya ada 12 tim Yang memang Sudah Tergabung atau masuk gitu kayak Ke ISL ini teman-teman ya Nah gue minta kalian dulu Gue mau giveaway di video ini cukup spesial Ini pembahasan spesial Giveaway spesial juga teman-teman ya Cukup mantep akannya teman-teman Ada beberapa Iconic dan juga mungkin full legend Dan gue akan random hari Rabu Video ini gue random Ada di Senin, tapi gue random Pemenang hari Rabu, untuk hari Selasa gue random Pemenang giveaway yang sebelumnya Hari ini kan gue juga upload ya Nah kalian like dulu, subscribe dulu Follow Instagram gue atriantaka teman-teman ya Dan jangan lupa Satu orang komentar Hanya boleh satu kali Sebutkan pendapat kalian Tentang ISL Pokoknya apapun tentang ISL Apa kalian setuju Atau kalian emang Wah mantep banget bang Hadiahnya sampai besar banget bang ISL bagi gue Menurut gue bagi tim-tim Pokoknya pendapat kalian aja Tentang ISL Gimana Jangan lupa ada Instagramnya Gak ada Instagram gak mungkin menang Jangan lupa like dulu Ayo Nah Disini kita baca ya Wacana bergulirnya Kompetisi Europa Super League Atau Liga Super Eropa Semakin dekat jadi kenyataan Setelah pengumuman dari berbagai klub Pendiri pada hari Minggu 18 April 2021 Malam waktu Europa Kompetisi ISL menjadi ancaman langsung Terhadap Rencana perombakan Format UEFA Champions League Yang akan diumumkan sehari setelahnya ISL akan berfungsi menjadi kompetisi Tandingan UCL Teman-teman ya Oke 12 klub Elite Europa Telah sepakat untuk menjadi klub Pendiri dan terlibat dalam kompetisi Kontinental di luar naungan UEFA 6 raksasa Inggris Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan MU 3 elit Spanyol, Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid 3 jawara Italia AC Milan, Inter Milan, dan Juventus Serta 3 klub lain yang masih dirahasiakan Identitasnya Paris Saint-Germain membayar Munchen dan Borussia Dortmund Menegaskan penolakannya terhadap proyek ini Setidaknya untuk saat ini Jadi kalau kalian lanya Bang itu gimana UCL Nggak dilanjutin atau gimana gitu ya Katanya sih ya Dikasihnya Atau dihibahinnya ke PSG gitu teman-teman ya Jadi UCL UCL yang tahun ini Yang sekarang kan Dibahinnya ke PSG gitu ya Oke Jadi ini 12 tim kalian bisa lihat ya Ada Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, MU, Tottenham Kemudian Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, AC Milan, dan Inter Milan Kemudian Juventus Itu semua udah ada di ISL Bukan bagian dari UEFA lagi Oke Nah Kok bisa kayak gitu bang Karena Pertama Hadiah ISL itu teman-teman ya Itu apa ya ibaratnya Untuk semua tim yang berkompetisi gitu ya Itu 60 tag gitu guys ya Itu bener-bener besar teman-teman ya Jadi ya kita Tahu sendiri bahwa Hadiahnya itu jauh lebih besar dari UEFA teman-teman ya Kemudian Kompetisi ISL akan berjalan dengan format turnamen 2 grup Berisi masing-masing 10 klub yang terdiri dari 15 klub pendiri Dan 5 klub lain dari fase kualifikasi 3 klub teratas di 3 grup melenggang ke fase knockout Dengan peringkat 4 dan 5 akan melalui playoff Untuk merebut tiket knockout terakhir Fase knockout mulai dari perempat final Dilaksanakan dengan sistem kandang, tandang, dan final Diselenggarakan satu pertandingan saja Oke Ya Ini luar biasa teman-teman ISL ini teman-teman ya Wow Oke Klub partisipasi ISL dilaporkan akan mendapatkan penghasilan tambahan Penghasilan tambahan Minimum sebesar 130 juta pound 2,6T Penghasilan tambahan 2,6T Hingga 216 juta pound 4,32 triliun Berdasarkan performa dan popularitas klub tersebut Wow Nanti kita bahas tentang ISL ini berdampak pada Konami Atau gimana PES jadi gimana Tim-timnya nanti kita bahas Oke Besaran angka tersebut 2 kali lebih besar Dibanding pendapatan maksimal yang diperolek grup Dari partisipasinya di UEFA Champions League musim 2020-2021 Jadi ini 2 kali lipat Jadi klub itu dapat duit Kan klub itu pasti dapat duit kan ya Kalau berpartisipasi misalnya di UEFA Champions League Itu kan biasanya dapat duit pasti kan Nah ISL ini Itu kita dapat duit juga Tapi jauh lebih besar Klub yang berpartisipasi itu jauh lebih besar dapatnya teman-teman Ya mungkin banyak tim-tim yang menilai Wah emang gue bayar begaji ini Apa namanya Gue bayar gajinya dia Misalnya CR nih ikutan Champions League CR cedera Tapi kan tetap harus digaji gitu kan Ah besar juga gajinya gini 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 Mereka ya klub tentu aja Pasti milih yang jauh lebih besar gitu guys ya Untuk pendapatannya Dari ikut kompetisi ISL ini jauh gue Kali lipat Wow besar sekali Melalui pernyataan resmi Pionitino Perez Real Madrid Selaku presiden dan chairman ISL Mengungkapkan kalau kompetisi ini Bertujuan untuk membantu sepak bola Dalam berbagai level Dan mengembangkan fitrah sepak bola ke posisi yang seharusnya Ia melanjutkan sepak bola adalah satu-satunya olahraga global Dengan lebih dari 4 miliar fans Dan adalah tanggung jawab Kami sebagai klub-klub besar Untuk mewujudkan keinginan mereka Ya Kemudian hal senada ditarakan oleh Andrea Agnelli Dari Juventus Dan Joel Glazer MU Sebagai vice chairman ISL Jadi ISL ini emang udah kuat banget teman-teman ya Dari hadiah aja udah beda Dari pendapatan klub udah beda Agnelli menyebut tim-tim pendiri berusaha mengubah tatanan kompetisi Eropa Agar memiliki keberlangsungan dalam jangka panjang Meningkatkan solidaritas Dan memberi kesempatan pada fans dan pemain amatir sebuah kompetisi mayor Yang memberikan mereka geirah Sementara Glazer menambahkan bahwa ISL akan membuka lembaran baru sepak bola Eropa Mastikan terselenggaranya kompetisi dan fasilitas las dunia Serta meningkatkan support finansial ke piramid sepak bola yang lebih luas Wow Oke Jadi Otoritas tertinggi sepak bola UEFA bereaksi keras Terkait rencana pendudukan kompetisi di luar naungannya Melalui pernyataan resmi UEFA merespon Jika ini terjadi kami ingin menegaskan kembali bahwa kami Ya Yaitulah ya UEFA FA Inggris Dan lain-lain lah Dan juga FIFA dan semua asosiasi anggota kami Untuk tetap bersatu dalam upaya kami untuk menentikannya Proyek sini-sini merupakan proyek yang didirikan atas dasar kepentingan pribadi beberapa klub Pada saat masyarakat membutuhkan solidaritas lebih dari sebelumnya Gitu teman-teman ya Jadi Ya Ya resmi ya 12 tim Atlético Madrid Barcelona Real Madrid Arsenal Chelsea Liverpool City MU Tottenham AC Milan Inter Milan Dan Juventus Ya Jadi keluar udah resmi itu ya Keluar dari UEFA teman-teman ya Udah bukan lagi bagian dari UEFA Atau FIFA Atau UEFA Ya Champion League Dan lain-lain itulah ya Ya jadi Jadi kalau mereka Yang ke-12 tim yang tadi gue sebutin Dia pengen ya Ikutan lagi ya Ikutan ke UEFA lagi gitu ya Mereka harus balik Tapi ke Liga terbawah gitu teman-teman Ya misalnya dari Divisi terbawahnya gitu teman-teman ya Jadi Dari divisi bawah gitu Bukan yang langsung divisi 1 Misalnya tadi Juventus Nah itu Masuk ke UEFA lagi Ya Tapi dia dari Paling bawah gitu guys ya Dari divisi bawah Misalnya divisi berapa Terus kalau misalnya MU gitu Misalnya dari divisi 5 Divisi 4 gitu Harus dari bola lagi Kalau mau balik lagi gitu Teman-teman ya Gitu ya UEFA ESL ini benar-benar ya Teman-teman ya Jadi UEFA itu Setiap klub Bilang ya Setiap klub Dan pemain itu Pokoknya dilarang Berpartisipasi di Liga Super Eropa Ya pokoknya Mereka itu Dilarang benar-benar Kalau kalian ikutan di Liga Super Eropa Nih Tim-tim yang 12 tadi Ya Benar-benar kan udah ikut ya Udah resmi ya teman-teman ya Mereka dilarang Untuk semua kompetisi Di level Eropa Dan internasional teman-teman Termasuk bermain Di negaranya aja Gitu Gak boleh teman-teman Wow Ya Jadi UEFA sama ISL ini ya UEFA dan ISL ini Benar-benar lagi Gencar-gencarnya ini Perang teman-teman ya Dan untuk Konami Gimana Kalau misalnya kalian tanya lisensi Ya Ah ntar hilang gak Tim-tim yang 12 tadi bang Dari PES Itu enggak Kenapa Karena PES Atau Konami itu Ya Mereka itu Bekerja sama dengan Tim Atau klub Klubnya Bekerja sama dengan klubnya Di 12 ini Jadi Kalau untuk masalah hilang Dan enggak Tidak Apalagi nanti Jika Konami bisa mendapatkan Lisensi ISL ESL Europa Silver League Konami berhasil beli Atau berhasil Dapat lisensinya Makin mantep lagi Malah PES Nah yang berdampak adalah FIFA pasti teman-teman Kenapa Karena FIFA itu Mereka itu punya lisensi Ini guys FIFA itu punya lisensi UEFA teman-teman ya FIFA itu punya lisensi UEFA yang sekarang gitu Jadi Kalau untuk berdampak Berdampaknya Yang parahan FIFA teman-teman ya Kalau PES dapetin Lisensinya ISL Malah mantep ya Malah jadi Lebih keren Jadi gitu aja sih teman-teman ya Pembahasan gue ya Ya 12 klub elite Europa Udah fix ya Udah fix Mereka mau ikut Jadi mereka enggak ada lagi Di UCL Ya Dan hadiahnya 60 triliun Katanya teman-teman ya Bukan hadiah sih Barnya apa ya 60 triliun itu Apa Namanya Ya hadiah Ini gue sempatnya hadiah aja guys ya Pokoknya ini Jauh banget Daripada Yang ada di UCL gitu teman-teman Apalagi kalau kita langsung berpartisipasi Udah dapet tweet segitu Dua kalinya UCL Siapa yang enggak mau Gitu kan tim-tim ya 12 tim ini teman-teman ya PSG Munchen Dan Dortmund Emang nolak gitu Tapi Untuk saat ini Enggak tau nanti Enggak sih teman-teman ya Pokoknya buat kalian semua Itu aja ya Video kali ini ya Jangan lupa komentar di bawah Gue ada giveaway tuh guys ya Special US Apa Special ISL ini ya Apa pendapat kalian tentang ISL ini Jangan lupa IG kalian Thanks for watching See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax